Siapa bilang tikun itu biasa saja, siapa bilang tikun itu tak berbahaya. Jangan maklum dengan tikun, jangan maklum dengan tikun, hati-hatilah bila sudah mulai lupa. Pertanyaan yang sering saya dapatkan adalah dokter, apakah kita bisa mengurangi risiko terkena demensia? Bapak ibu sekalian, jawabannya adalah ya, kita bisa mengurangi risiko terkena demensia Alzheimer. Bagaimana caranya dengan melakukan hal-hal berikut ini? Pertama, carilah faktor risiko kita, apakah kita memiliki darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, kolesterol tinggi, riwayat stroke. Dan bila ada faktor risiko tersebut, kunjungi dokter Anda untuk mendapatkan terapi yang sesuai dan mendapatkan kadar yang sesuai dan normal. Kemudian yang kedua, lakukanlah olahraga secara rutin minimal 150 menit selama satu minggu. Di mana olahraga yang rutin ini sifatnya rekreasional, tidak kompetitif, dan menyenangkan. Contohnya, bapak dan ibu bisa jalan-jalan di seputar kompleks, misalnya melakukan ini 30 menit sehari, dan dilakukan secara rutin. Kemudian, lakukan juga olahraga otak, misalnya mengisi teka-teki silang, membaca buku, atau berjalan-jalan. Lakukan sesuatu yang ibu sukai. Kemudian yang ketiga, lakukan diet nutrisi yang seimbang, di mana mengandung semua bahan makanan, dan juga dapat mempertinggi konsumsi makanan-makanan yang ramah untuk otak. Contohnya, salmon, kacang-kacangan, biji-bijian, atau misalnya buah alpukat, buah delima. Kemudian, langkah yang lain untuk menurunkan risiko terkena demensia Alzheimer adalah dengan melakukan aktivitas sosial. Contohnya, pergi ke tempat ibadah, bergabung dengan rekan-rekan alumni, atau melakukan kunjungan ke panti asuhan, bergabung dengan grup lansia, dan yang lain-lain. Kemudian, yang keenam adalah pastikan istirahat bapak dan ibu juga cukup. Dan yang terakhir, manajemen stres, karena stres yang berkepanjangan dapat berakibat buruk. Jangan malum, jangan malum, jangan malum dengan pikul.